Guys, jangan kan bayar umrohnya nyicil alias nabung umroh per bulan Kalau di Venture, mau umroh duluan tapi bayarnya belakangan juga bisa, tenang aja Tenang aja, ini bukan kayak peleter di kamar ataupun pinjol ya guys Pembiayaan syariah ini gak ada bunganya dan gak ada ribanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah jumpa lagi dengan kita di Youtube channelnya Venture Travel Yang terpercaya, terbukti, dan recommended Di video kali ini saya pengen bahas dan jawab pertanyaan yang lumayan sering ditanyain sama calon jamaah kita nih Kak, cara bayar umroh di Venture itu gimana sih? Kak, bayar umrohnya bisa nyicil atau enggak nih? Guys, jangan kan bayar umrohnya nyicil alias nabung umroh per bulan Kalau di Venture, mau umroh duluan tapi bayarnya belakangan juga bisa, tenang aja Serius ini guys, ayo penasaran gak? Kalau penasaran, nonton video ini sampai habis ya Sebelum pandemi COVID-19, mengacu pada keputusan Menteri Agama nomor 777 tahun 2020 Biaya umroh tahun 2020 itu yaitu 26 juta Dan terakhir tahun 2022, kemarin diputuskan biaya umroh yaitu mulai dari 28 juta Ada juga yang 30-50 juta tergantung dengan fasilitas yang didapatkan Meski biaya umroh ini gak bisa terbilang murah juga Tapi banyak banget yang rela nabung bertahun-tahun demi bisa berangkat umroh Contohlah, ada kisah nenek-nenek yang rela nabung puluhan tahun demi berangkat umroh Dan ada juga ibu-ibu asal Kalimantan Barat yang nabung uang recehan selama 3 tahun Dan akhirnya terkumpul uang 65 juta buat umroh Masya Allah Emang perjuangan buat berangkat umroh ini tuh gak main-main ya? Nah lo, apa kabar kita? Jangankan buat nabung umroh, jangan-jangan buat amal tiap hari Jumat aja kita gak bisa Nah alhamdulillahnya, di Venture kita kasih 3 kemudahan cara bayar umroh Jadi kalian gak usah khawatir semisal uang tabungan kalian belum mencukupi Nah apa aja sih 3 cara pembayaran umroh yang ada di Venture? You check this out Yang pertama dan yang sering banget digunain sama calon jama kita yaitu transfer bank Untuk sekarang ini kita udah gak pake lagi sistem tunai atau cash ya Supaya uang pembayaran umroh yang masuk pun jadi lebih jelas dan transparan Kalau di bank, bisa terlihat hari ini yang DP umroh siapa aja dan yang pelunasan siapa aja Jumlah pendaftaran umroh perharinya berapa? Jelas Jadi kita meminimalisir adanya kesalahan ataupun penipuan dari oknum tertentu Kalau kita buka pembayaran secara tunai Nah pembayaran via transfer ini cuma bisa dibayarkan ketiga rekening kita Yang atas nama PT Ventura Semesta Wisata Selain ketiga nomor rekening atas nama PT Ventura Semesta Wisata Itu dipastikan palsu ya guys Alias penipuan Pastiin kalian hati-hati dan lebih teliti lagi waktu transfer Karena kalau kalian transfer ke rekening selain atas nama PT Ventura Semesta Wisata Pembayarannya itu dianggap tidak sah Nah setelah transfer entah itu lewat mbanking, ATM, ataupun lewat teller Jangan lupa fotohin bukti pembayarannya dan kirim ke nomor customer service kita ya Ini wajib banget ya supaya pembayarannya bisa terdata sama kita Dan metode pembayaran yang kedua yaitu tabungan umroh Nah ini nih yang mungkin kalian tanyain Bisa gak sih nabung umroh lewat Ventura? Oh jelas bisa dong Kita sendiri punya dua jenis tabungan umroh Yaitu tabungan umroh Ventura dan tabungan umroh Bank Syariah Indonesia Kalau tabungan umroh Ventura kalian bebas nabung berapapun dan kapanpun Mau nabung 100 ribu oke gak ada masalah Mau nabung 50 ribu juga oke gak ada masalah Bebas banget ya Mau nabung 1 juta per hari pun juga boleh Nominal tabungannya dan kapan nabungnya itu gak ditetapkan Tapi di awal kalian cukup bayar tabungan pertama ataupun DP aja sekitar 2 juta rupiah Dan yang kedua tabungan umroh Bank Syariah Indonesia ataupun BSI Kita kerjasama dengan BSI untuk tabungan umroh ini Kalau di tabungan Ventura nabungnya itu gak ditentukan per bulannya berapa Di tabungan umroh BSI ini ada skemanya Kalian bisa pilih mau berapa lama nabungnya Mau berapa nyicilnya per bulan Kalian hanya tinggal menyesuaikan sama budget kalian ya Dan metode pembayaran umroh yang terakhir yaitu Pembiayaan Syariah Lewat pembiayaan Syariah ini kalian bisa berangkat umroh duluan Tapi bayarnya belakangan dan bisa lewat cicilan Tenang aja ini bukan kayak peleter di kamar Ataupun pinjol ya guys Pembiayaan Syariah ini gak ada bunganya dan gak ada ribanya Karena kita udah kerjasama dengan Amitra Yaitu platform pembiayaan Syariah yang pengurus pembiayaan seperti umroh, haji, dan lain-lain Amitra ini adalah lembaga yang udah diatur sesuai dengan Dewan Syariah Nasional MUI Dan diawasi langsung oleh OJK Jadi pastinya aman dan juga terpercaya Selain tanpa riba, kalian juga gak perlu menyerahkan jaminan apapun Dan gak ada dendanya guys Kalian bisa ikut pembiayaan Syariah Amitra ini Kalau udah melengkapi berkas dan syarat pendaftaran Seperti KTP asli, KK, bukti kepemilikan rumah Seperti sertifikat tanah, tagian listrik, dan lain-lain Selip gaji, serta foto rekening tabungan 3 bulan terakhir Dan ada beberapa ketentuan lain yang perlu kalian perhatikan juga Yaitu persyaratan BP senilai 20% dari paket umroh yang kalian pilih Termasuk biaya administrasi senilai 850 ribu dan biaya asuransi juga So, itu tadi 3 metode pembayaran umroh di Venture Travel Kalian bisa pilih cara mana yang paling cocok dan sesuai dengan budget kalian Semoga ini bisa memudahkan kalian untuk ikut umroh bareng kita ya guys Coba komen dulu dong kalau kalian udah siap umroh bareng Venture Sampai disini aja video kita kali ini Jangan lupa support terus Youtube channel kita Like dan subscribe juga supaya kalian gak ketinggalan update konten kita selanjutnya Yang pasti lebih fresh dan menarik See you guys di video selanjutnya Dan saya Fatir Al-Qasah pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh